Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara melakukan windbomb di game Breath of the Wild atau Zelda BOTW lah ya Dan sebenarnya untuk melakukan windbomb sendiri Gampang banget tinggal kalian siapin aja panah gitu ya Dan intinya kita akan masuk ke bullet time Kalau misalnya kita loncat kayak gini dan kita pencet R2 Nanti bakal masuk ke bullet time kayak gitu Dan kalau di bullet time kalau kalian tahu Itu semua objek itu bakal mental gitu kalau kepukul gitu kan Jadi kalau misalnya kepukulnya itu misalnya cuman majunya itu misalnya cuman 1 meter gitu Tapi kalau kalian pake bullet time itu bisa jadi 10 kali lebih jauh gitu untuk mentalnya Jadi kita akan manfaatin fisik yang kayak gitu Dan kalau kalian udah punya shield gitu ya Punya shield punya panah juga pastiin juga untuk dipate Karena kalau misalnya kalian gak pake panah kalian gitu Misalnya contohnya kayak gini saat kalian pencet R2 gitu ya Nanti hasilnya bakal kayak gitu Dan kalian gak mau sampe kayak gitu gitu ya Dan yaudahlah gitu tinggal kalian pake aja untuk panahnya Kalian pastiin ya untuk shieldnya kalian pake Untuk panah kalian pake juga gitu Dan untuk bomnya sendiri gampang banget tinggal kalian pencet L gitu ya ZL gitu atau mungkin L2 mungkin ya kalau di PS Tinggal kalian loncat dan tinggal kalian drop untuk bomnya Nah mungkin disini saya juga ingin membahas tentang Bom yang square ya Jadi bom yang square ini akan menghadap ke 4 arah mata angin Utara, selatan, timur, dan barat gitu Jadi kalau misalnya kalian menghadap ke utara Itu nanti bomnya bakal mukul kalian gitu Atau mungkin bomnya ini bakal nge-hit kalian Jadi yang barang yang di-hitnya itu Sealingnya itu pake bom dari yang sisi dari bomnya gitu Kalau kalian misalnya menghadap ke yang serong Misalnya tenggara itu kalian gak akan bisa kepukul sama bomnya Jadi kalian harus menghadap ke arah selatan Contohnya kayak gitu Oke jadi kalau kalian udah ngerti basicnya Disini kita akan langsung saja praktekin ya Jadi disini saya udah menghadap ke utara gitu Disana ada castle-nya juga untuk final boss Dan disini kita akan pencet shield-nya Kita akan loncat terus kita akan win bomb gitu Disini untuk win bomb-nya disini Yang pertama saya akan pilih untuk yang remote bomb yang round Atau yang bullet atau yang bola lah ya Dan yang kedua adalah yang square Disini kita akan pencet shield-nya Kita akan loncat drop untuk bom yang pertama Disini kita akan pilih bom yang kedua Kita akan pencet L gitu untuk bom yang kedua Gitu kan dan disini kita pindah ke bom yang ke-1 Dan disini kita akan meledak gitu Dan yaudah kayak gitu doang untuk caranya Dan cuman ngurang berapa tadi Untuk darahnya saya juga gak merhatiin sih Tapi yaudah gitu doang sih Dan kalau kalian melakukan win bomb ini Kalian juga bisa ngeskip shrine Atau mungkin kayak semacam Quest-quest yang side quest gitu lah Yang bisa kalian selesaiin untuk puzzlenya gitu Dan ya ternyata gak sampai ya Untuk ke itunya Gak jadi masalah sih Walaupun stamina-nya banyak Mungkin karena kurang kenceng ya Untuk itunya mungkin Dan jujur sih Saya daripada pakai win bomb ya Untuk open world kayak gini Saya lebih sering menggunakan di shrine gitu Atau ya mungkin di Di apa ya Di yang puzzle-puzzle gitu Karena kalian kalau pakai win bomb itu bisa langsung tamat gitu Dan walaupun sebenarnya kalau kayak gitu gak seru gitu Tapi karena saya udah tau juga gitu Gimana cara menyelesaikan puzzlenya Dan saya cuman pengen coba aja sih Cara yang lain gitu Untuk menyelesaikan puzzlenya gitu Dan ini cukup segitu doang sih Untuk video tutorialnya Dan mungkin kalian gak bisa coba untuk first try gitu ya Gak jadi masalah sih Kalian memang harus berlatih mungkin Untuk timingnya sih Yang paling penting untuk win bomb kayak gini gitu Bahkan bukan cuman win bomb doang Mungkin bow spin juga sama sih Itu butuh timing gitu Butuh timing yang pas untuk kalian melakukannya Contohnya mungkin kayak gini Semoga aja bisa gitu ya Nah semoga aja bisa dan ya bisa gitu Contohnya kayak gitu Dan ya untuk muter-muter kayak gitu Kalian harus pastiin timingnya tepat gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya dan thanks for coaching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax